Pemerintah kota mewajibkan pemasangan bendera di seluruh OPD mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus mendatang. Di hari pertama, seluruh OPD mulai dari kelurahan hingga tingkat kejamatan memasang bendera dan umbul-umbul, seperti di kawasan perkantoran Bentiring. Dikatakan Piaja Wali Kota dirinya sudah mengingatkan OPD, camat hingga lurah untuk mendaati kebijakan ini, dan akan ada sanksi jika dilanggar seperti tahun lalu, ada kantor yang tidak memasang bendera merah putih. Kejadian tersebut diharap tidak kembali terjadi. Tidaknya perkantoran sesuai edaran pemerintah kota Bengkulu, masyarakat juga diimbau mengibarkan bendera di lingkungan basing-basing hingga 31 Agustus nanti. Selain itu, pada 17 Agustus nanti pukul 10.17 sampai dengan 10.20 waktu Indonesia Barat, atau selama 3 menit, masyarakat diminta menghentikan semua kegiatan sebari berdiri, tegap, dan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Jadi kita sudah bikin surat negaraan akan seluruh masyarakat memasang bendera sejak tanggal 1 sampai 31. Dan kita sudah minta ke camat, rural, akan memberitahukan ke RTRU-RU-Nya untuk jimbau masyarakat memasang bendera. Ferdi Duyansyah, RBTV melaporkan.